Setelah sempat terhenti cukup lama akibat pandemi COVID-19, kemarin skuad Tim Nasional Indonesia Senior dan U19 menjalani swab test. Test ini merupakan rangkaian menjelang pemusatan latihan yang sudah digelar sejak Sabtu pagi tadi. Jelang pemusatan latihan, para pemain dan ofisial Tim Nasional Senior dan U19 menjalani swab test. Swab test ini merupakan bagian dari protokol kesehatan untuk memastikan seluruh anggota Tim Nasional Indonesia terbebas dari COVID-19. Sebelumnya, seluruh pemain dan ofisial juga telah melaksanakan rapid test. Kalau dia di luar dari daerah DKI, itu untuk rapid kita nggak adakan. Soalnya itu sudah jadi acuan sebelum terbang orang harus udah rapid kan. Berarti yang dari luar tuh udah rapidnya udah pasti. Nah, kita yang jadi ini yang dari DKI atau sekitarnya yang nggak lewat jalur udara, itu yang begitu dia datang, kita rapid. Kemudian berlanjut hari ini, kita swab. Begitu pagi, kita lakukan swab. Dan ini tadi udah dilaksanakan. Ada dua tes hari ini dengan tes in body. Itu bergantian antara U19 dengan senior. Salah satu pemain Tim Nas U19, Hernando Ari Sutariadi, mengatakan bahwa swab test yang dilakukan PSSI merupakan hal yang positif. Ya, tes DKI ini harus, pokoknya setiap mau kemana-mana harus pakai masker dan harus cuci tangan. Dan tadi ini habis melakuin tes swab juga, kemarin juga yang dari anak-anak Jakarta kan belum tes rapid juga. Dari sini, di tes rapid lagi. Pemusatan latihan nantinya akan dilaksanakan di Stadion Madia Senayan. Pada pengusatan latihan kali ini, pelatih Tim Nasional Indonesia, Sintayong, memanggil 29 pemain senior dan 46 pemain U19. Tese ini rencananya akan berlangsung hingga 8 Agustus. Terima kasih telah menonton!